KOBIS, KONGKO BISNIS Artinya adalah apa Tio? Artinya adalah sesuatu yang berbau cinta pokoknya Berbau dengan cinta Emang siapa bilang Februari ini bulan cinta? Loh, identik aja Lebih mengidentikan, lebih menonjolkan cinta Walaupun setiap bulan itu benar-benar penuh dengan cinta Aku sih sebenarnya enggak peduli latar belakang apa Yang penting biasanya kalau aku di bisnis gue kedu digital Itu kalau Februari laku yang berbau-bau lop-lopan itu Itu poto wae Ada yang pesen bantal bentuk lop Itu ada yang ngasih mugnya juga kata-kata yang penuh love Ya ampuh aja, pokoknya ini aku payu Jadi menginspirasikan kita ya Sebentar lagi kan kayaknya kita juga butuh Gimana kalau misalnya saya dan Tio ini adalah dari KOBIS Katanya Mas Apu kita punya tiga kesempatan untuk minta Apapun yang berbutuh love-love dari kedu digital Kapan gue ngomong? Kapan ngomong deh kayaknya Pokoknya saya penting apapun kalau orang berbisnis itu pikirannya laku Dapat untung, dapat profit Tapi kan bisa sebar manfaat kemana-mana Gak gampang untuk jadi kayak gitu Mas Gak gampang Kayaknya ini ya, warungnya lagi ketunda ya Padahal di Twitter udah heboh tadi Mas tamunya Dhani Ari aja Belum kan jam udah belum Karena minggu ini kalau sebenarnya saya jadi tamu Itu mungkin kan jam udah bakalan rugi Ya karena tamu kita spesial banget Saya datang tadi jebret Sudah ada sebuah mobil yang berdarah-darah Nah, di depan Kenapa bisa bang berdarah? Pelopannya ini tulisan darahnya disitu Donor darah, donor darah Karena tamu kita sekarang adalah Orang yang sudah ngurusi darah Karena sebelumnya dia sudah punya urusan lain yang luar biasa Apakah itu? Iya, kata-katanya emang bulat-bulat lagi Tapi saya tadi di Twitter ngomongnya Adalah, tamu kita adalah seorang pengusaha yang jadi wali kota Bukan kebalik Bukan wali kota yang nyamar jadi pengusaha Apa biaya caranya? Ah, sudah langsung aja ketemu semua orang kan? Bingung Pak Eri Sudianto Selamat malam Pak Eri Selamat malam Aset gue agak-agak hengi Dan makanya dan Ngomongnya jadi Saya monitor sudah oke Monitor sudah oke Oke, siap Fary Sujung rawo di Kobis, Kongkobisnis Iya, selamat sekendalu Acara disini santai Pak Koko-koko anak muda Biar Bapak kembali merasa muda Sekarang sudah sepuh Enggak tuh Enggak Masing gaul Muda tua itu Cuma dinilai dari umur Jiwanya Oh, makanya karena dia nyedoti darah terus Nah, itu Bisa jadi Bisa jadi Luar biasa Yang selama kiprahnya bertahun-tahun sukses membangun banyak brand Kalau kamu tahu Banyak brand Alfat Tahu Alfat Busana Muslim Wah itu punya beliau Anissa Anissa tahu Iya, iya, iya Aku tahu Karita Tahu Kakak gaul lo dan Saya gak tahu Terus Salon apa lagi Pak? Wah, merambah ke salon Luar biasa Beliau dan Budi Asumina Istri beliau yang luar biasa Membangun banyak brand Dan sukses luar biasa Ini sebenarnya Kalau misalnya ngomongin tadi Dari beberapa Usaha-usahanya beliau ya Mas ya Kok berbau dengan kecantikan semua Entah itu adalah Butik Nanti kita tanya Apakah punya Punya bisnis yang maco juga Enggak, ini sebenarnya Keinginan jadi pengusaha Dari beliau sendiri Atau Tusukan dari istri Ini nah Ada kisah-kisah dramatis Yang beberapa kali Sempat dijeritakan saya Kita akan tanya langsung Malam ini Bagaimanakah latar belakang Seorang Pak Heri Zudianto Masa lalunya Hingga menjadi sukses Seperti sekarang Pernah gak lo Gak sih seorang wali kota Heri Ayo Pak ceritakan Nyonsewu Pak Jeningan dulu Pernah kuliah di mana Pak? Saya kuliahnya di UGM Jurusan apa Pak itu? Jurusan Kebetulan aja Jurusan ekonomi Jadi gini Saya tahun pertama itu Daftar sipil Terima Oh jauh Pak Tahun berapa Pak? Sebelum masa ini Pak? Oh itu jempat Jempat Ujung-jempat Keinginan orang tua itu Terus saya pikir Enam bulan ini Gak betah Pak Oh lah betah Mainan semen Gak betah Oh jadi senior Mau penaknya Ngitung-ngitung terus Langsung saya tahun 75 Daftar lagi gak bilang-bilang sama orang tua saya Tapi setelah satu semester saya baru bilang Bu Aku pindah Tapi satu kalimat yang saya bawa garis bawik Aku tanggung jawab Kalu pilihanku Yang penting tuh orang itu Apapun kamu jadi apapun Yang penting tanggung jawab Ibu gimana? Sempat sok gak Pak? Ya mau pikirannya gini Gekek aku pidana ya Padahal kalau tahun dulu UGM itu kalau Tending Sipil Insinyur Iya betul Kalau ekonomi Dokter Andes Pak ya? Kan kalau dulu insinyur Itu kan wah kesannya Kayaknya jaman-jaman dulu tuh Ada level-level gitu deh mas Misalnya dokter Andes itu oke Dokter Andes itu standar Justru malah naiknya lagi tuh insinyur Lebih naiknya lagi dokter Harusnya Pak Harry kan dapat level menengah Insinyur gitu Cuma karena gak doyan makan semen itu Eh gak doyan makan semen Terus gimana Pak perjalanan Jadi kuliah di Jogja Orang tua dimana waktu itu Pak? Oh di Jogja juga Saya asli Jogja lah Asli Jogja Asli full-full Jogja Full-full Jogja Blasteran kota gede Karo Kauman Oh pantesan Sama Jogja Pak Di wali kota ya bentar 10 tahun Oh asli Jogja Nah itu Pak Terus waktu udah berani tanggung jawab Jadi seorang mahasiswa pindah jurusan Dari Sipil ke Ekonomi UGM Terus apakah waktu itu Bapak juga sudah nyari uang sendiri Pak? Iya kalau pengen cari duit tuh Kita sejak SD aku pengen cari duit Nah kisahnya Pak Sejak SD Nung sewo lagi Pak Nung sewo lagi sebelum cerita Pak Sebenarnya latar belakang dari orang tua Pak Heri itu Seorang apa nih Pak? Iya memang keluarga saya rata-rata Bakulan ya Bakulan Ayah bakul apa? Ayah bakul juga batik dulu Batik Ibu juga Dari batik timbulah Pak Heri Kerajaan batik sejak zaman Bapak Simboknya Jadi mendarah daging Tapi yang menarik itu Saya kan ikut yang saya di Malioboro Saya tahu bahwa di belakang toko Toko yang saya di Beskalan itu ada Grocer Kembang Api Mercon dan sebagainya Mercon Petasan Ya saya Wah enak ikulaan Saya di jual ngeri toko Saya gelar toko Itu masih SD? Gelar tingkat lapak itu Terus kemudian Tahu-tahu itu Ada larangan Pokoknya mercon gitu Jual mercon gak boleh? Jual mercon gak boleh Karena gak boleh petasan Saya sempat disita Makis aku Satol PP Pak Polisi Oh polisi Polisi gak manis Satol PP nih Jika ada orang tahu Yang kamu sita petasannya itu Besok jadi wali kotak Cokja Ingat banget lah saya itu Sabar Sabar Yang di rumah Yang di rumah Aku kayak ringan Aku Sepuh Bapak Bocambian Kembelan Lanjut Pak Jadi rasanya pengen graduate itu Sudah sejak SD ya SMP itu juga saya dipercaya Untuk misalkan ambil barang Di Jakarta dan sebagainya Untuk bantu orang tua Untuk bantu orang tua Kemudian Ya SMA Jaman-jaman apa? Model itu loh Apa? Diskotik Nanggung rumah-rumah itu loh Panggilan itu loh Saya juga Model itu Nihak-mahin Sonsystem Panjir kan sudah Iya Nihak-mahin speaker Godoh Ngotong-gotong Dorong-dorong itu Pak Oh Model kayak Elektronan itu loh Enggak Ya Bian ya Apa ya Kayak Ya Sakson Sakset Ya pokoknya Komplit Sak tipi Barang itu Malang-lapu Sini Pokoknya Zaman jadul lah Pokoknya Belum Sonsystem Canggih sekarang Jadi itu Bakat saya Dan memang Saya setelah Kulus ya Saya belum pernah Ngelamar Jadi pegawai Wah Ya karena Dari S tadi Sudah walaupun Disita Itu Perjadian Pas Disita Nangis gak Pak Oh Nangis Gerung-gerung Pak Di Maleoporo Iya Gerung-gerung Kacau mudah Bisa bayangin Dari Zudianto Kecil Jualannya Kembang apinya Disita Kalau ada Fotonya Bagus tuh Oke Pak Terus Berarti Perjalanannya Dari kecil Sudah nyari Duit sendiri Iya kan Ada Kesenangan Jualan Dan sebagainya Berarti Waktu itu Sudah gak dikasih Uang jajan Sama Bapak Ibu Oh iya Masih Masih Wah Ini lebih Berarti Uangnya Dibuat jajan Atau Bener-bener Panjir dengan Apa namanya Untuk motor Buat modal Buat modal Usaha Iya Itu Pokoknya Saya seneng Seneng Itu Misalkan SMA Saya beli Soundsystem Soundsystem Oh justru Melengkapi Melengkapi Jadi buat motor SMA SMA Dulu Dimana SMA 3 Oh SMA 3 Padman Abba Jadi Padman Abba Bakulan 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 Jual jasa Soundsystem Anak-anak SMA 3 Yang dengar Langsung mikir Harusnya Kalian Sekarang Lebih canggih Dari jaman Dulu Belum Masehi Bisa Jualan Apa namanya Soundsystem Apalagi Sekarang Jamannya Sudah Canggih Langsung Pada Belajar Internet Marketing Sempat Kepikiran Kayak Gitu Gak Pak Pada Saat Jualan Atau Usaha Apa Terus Keteteran Masalah Sekolah Sekolah Saya SfW Oke SfW Saya Dulu Ujian 5 mata Pelajaran Waktu SMA Ujian Pak Nilai 26 5 Pelajaran Berarti 9 Rata Rata Iya Nah Kita Kita Tanya SMA SMA Berapa SMA SMA Berapa SMA Masih Kelingen Underscore 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 Itu harga sewa Sonsystem Berapa sih Pak Bang Bikin Underscore Itu Karena Mereka Duit Sendiri Rata 45 9 Oma Mas Mau Tes OGM Baru Belajar Tapi Naik 1 Kelas 2 Kelas 3 Itu Rata 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 jujur ya jujur ya misalkan gini saya kawin kan belum lulus juga semester berapa pak? kebelet ya hahaha jujur banget ya pak betul betul semester berapa pak? umur berapa semester berapa? ya sudah skripsi sudah skripsi tapi gak usah nunggu wisudah nah gak usah ya skripsi aja belum rambung belum rambung di tengah-tengah skripsi itu aku skripsi aja kok ya wes renggitah ya wes renggitahan ya wes renggitahan nah kayak saya tahan yaudah pokoknya saya nembung sama orang tua kawin aku tahu jawab gitu langsung diizinkan iya karena saya bilang begitu saya kawin saya gak akan minta duit saya tahu jawab wow lanang kok lanang kok tulis ya lanang kok di tweet di tweet ya kata pak eri itu dia lanang kok lanang tagline kita pokoknya lanang jadi kalau masih ada cowok jalan berdua sama pacarnya masih pakai diet makan yang bayarin ceweknya itu namanya orang lana orang lana orang lana orang lana ya tau nah kemudian saya kan masih kuliah waktu itu kemudian saya sambil pertama karena saya jurusan saya akuntansi waktu itu saya diikutkan audit di batik danarhati nah sana saya di Jogja, Solo? di Jolo oh saya kalau jam 5 pagi udah berangkat pakai travel pulang ya pagi jam 10 malam lah sampai Jogja menarik itu tahun berapa itu pak? nostalgia yang menarik sekali 80-an oh 80-an ya 80-an nah disana ada setiap waktu kemudian saya ikut akuntan itu kemudian saya diperkerjakan balik danarhati sementara saya kelamar pokoknya diminta oke kamu kerja bantu saya oke ya pas saya bantu tapi saya punya cita-cita waktu itu saya jadi pegawai sini ada satu saya harap yaitu saya harus dapat ilmunya waktunya danarhati gede sekali artinya saya kagum sekali pokoknya gimana saya cari ilmunya tapi disitu adalah ada data pegawai boleh kredit ambil barang maksimum 2 kali gaji jadi bisa ngambil barang 2 kali gaji kemudian diangsur selama 1 bulan oke nah kemudian batik itu saya bawa ke Jogja berarti ngambil batik bayar carry ya karena sebagai pegawai boleh bayar sebulan paling lambat saya nggak pernah sampai sebulan belum saya masih kalau melaku saya lunasi akibatnya apa dampaknya luar biasa nggak sampai 6 bulan atau 7 bulan saya ambil barang berapapun boleh beri tidak ada sudah ada plafon 2 kali sudah ngambil berapa mas terserah ini ada pelajarannya loh jadi membangun kepercayaan dalam bisnis itu penting itu menggantikan modal itu kalau saya nggak dipercaya kan saya butuh harus modal berapa ya nah itu udah ini buat kanca muda ya jadi walaupun bisnis kita mungkin awal-awalnya itu tanpa modal kalaupun ada modal misalnya modalnya sedikit tapi ketika kita bisa membangun kepercayaan trust itu kepada supplier kita iya betul kepada rekan bisnis kita mitra kerja kita lama-lama itu malah kepercayaan itu akan membuat kita mendapatkan model yang tidak terduga-duga gitu iya termasuk saya itu satu-satunya cucu yang saya saya itu utang harus si Mbah si Mbah si Mbah Panjenengan sendiri iya boleh utang emang yang lain nggak boleh apa Panjenengan paling luas gitu Pak ya rotok karena gini misalkan saya kan sering utang misalkan dalam perjalanan bisnis saya saya utang seminggu atau dua minggu itu betul-betul si Mbah saya itu mengajari pokoknya yang janji itu utang begitu dua minggu tit pagi-pagi itu sudah ayo harus nyawur saya nyawur walaupun sore itu utangnya apa-apa jadi Panjenengan paling disiplin gitu ya iya jadi paling percaya iya jadi pokoknya kalau saya janji dua minggu ya pagi betul saya tahu dan itu itu juga dalam perjalanan saya misalkan akhirnya saya harus utang bank saya ingat betul utang bank pertama saya mungkin urus harus tiga bulan empat bulan tapi saya merasa ya pantas saya belum dikenal dan sebagainya saya nggak putus sesasa tapi begitu saya dapat tiga tahun habis itu gantian banknya yang ke saya emas nambah lagi kenapa ya karena seharusnya saya lunasi tiga tahun dua setengah tahun sudah lunas jadi intinya saya gini loh kepercayaan itu penting dalam bisnis kepercayaan itu bisa menggantikan modal dan pada waktu kita kepepet banyak orang nolong misalkan saya waktu bangun ekspansi saya bilang sama kreditur saya yang hutangi saya yang suplai barang eh pak aku biasa bayar kuih stasi toh aku tolong ya aku bayar kuih petang puluh dino artinya jangan sampai saya sebulan terus aduh sorry yo aku randidit tolong mundur enggak di muka penting itu di muka itu tekankan sorry yo aku ambil barang sekarang biasanya sebulan tau saya tapi saya minta 40 hari ya nah akatnya di muka itu namanya komitmen komitmen di awal dan mereka sangat welcome sekali oke gak apa-apa pak empat puluh hari atau lima puluh hari jadi sesuai dengan apa yang kita ngomongin di awal iya lebih baik jelas di awal daripada kisroh belakangan iya bener 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 ini pelajaran pak R banyak teman-teman mahasiswa pak kalau saya kadang ngisi seminar dimana itu pada curhat misalnya dia join dengan temennya dua orang tiga orang pak di awal itu mereka tidak ada komitmen yang jelas seperti ini jadi melaku asal jalan tapi ternyata melak sukses kalau sudah urusan duit pak nah dedel duel iya betul ini juga pelajaran kalau kita kerja sama itu LHP akhirnya ngarep susah di depan kita rigid sampai kemungkinan katakanlah kemungkinan yang menyenangkan sampai kemungkinan yang tidak menyenangkan diatur semua itu bagus sekali MOU pak perjanjiannya itu jelimet harus jelimet putus jelimet nah pelajaran nomor berapa yuk diketik yuk nge-tweet tapi setelah itu semua jalan akhirnya kalau ada apa-apa mau lihat MOU udah gak ada sesuatu yang diluar MOU oh iya ya gini sesuai dengan prosedur apa yang sudah disyakit bersama misalnya aku bersama kamu bikin apa dan wah nanti di jalan-jalan misalnya gua rese sama lo dan lu lah mas delok nomor pasal sekian ngeleng 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 ngorak ngeleng ngorak ya bener dan banyak yang ditupakan oleh temen-temen yang baru belajar bisnis nah ini mulai sekarang kalau konco wislah kalau konco pasti bisa gampang lah wah gak bisa suka ngampangkan sesuatu akhirnya malah digampangin orang bener bener hasilnya juga gak maksimal jadinya lebih baik betul yuk tweet lebih baik susah di depan ya toh enak juga pelancar tapi memang jujur itu enaknya jadi saya misalnya jadi ke wali kota terlalu keren lah wali kota kepala pelayan lah waaaaaaaaaaaaaaaaa itu kepleset kepleset perset sejarah saya dulu tidak nyoblos Pak Heri wah kenapa aku Wang Sleman ya misalkan saya 2004 mindah PKL seribu lebih dari Jiripedani itu loh yang sekarang Taman Pintar dulu kan tempat paling kumuh Yogyo kalau inget itu tempat yang paling kumuh becek tempat pasal sayur mayur saya tahu iya dan itu kan sudah dua kali dipindah gagal terus nah saya disitu waktu itu komunikasi dengan dia dengan mereka itu juga saya dengan kejujuran artinya saya juga biasa lah datang ke sedana malam hari dan sebagainya tapi saya tidak bicara sesuatu yang di luar apa yang akan saya lakukan saya nggak janji mulu mulu dia bilang Pak nanti kalau nggak kalau saya dipindah kalau nggak laku gimana saya bilang memang ada kemungkinan nggak laku tapi saya bilang oke karena mungkin ada kemungkinan nggak laku kamu saya bebaskan distribusi 6 bulan itu yang digiwakan iya digiwakan terus kalau masarnya gimana oke angkat saya jadi manajer marketingnya artinya itu kejujuran ya caranya tidak wah nggak mungkin kamu pasti laku enggak itu hal yang manusiawi menikah takut takut apa tidak laku itu juga saya akui oh ya memang kemungkinan nggak laku tapi nggak apa-apa kamu saya bebaskan 6 bulan sehingga kalau 3 bulan pertama nggak laku 4 bulan pertama nggak laku kamu bebas jadi dari perjanjian awal pada saat ada pihak lain ingin menonton sesuatu hal yang kemungkinan itu tuh tidak bisa kita kasih kita harus memberikan satu penawaran beda yang setidaknya kita bisa sanggup untuk memenuhi yang penting kita konsisten untuk memenuhi gitu ya Pak ya jadi komitmen komitmen itu komitmen ya dan Pak Heri pengalaman menjaga kejujuran dari dan kepercayaan sejak dulu masih apa tadi kecil ngutang bahnya segala macem itu diwujudkan ketika mengelola pedagang pindah itu gitu loh benar-benar dibuktikan ya orang main ketabustok gitu loh ya benar-benar ya kue orang deh mau bikin gue ngawani makanan ini mah ada makanan ini mah ada makanan lanjut Pak Heri kalau boleh tahu Pak ini peran-peran Budhya sebagai istri ya kok ini tadi kita terpotang dari sini nih mantan pacar mantan pacar dulu dengan Budhya itu bisnis pertama yang dibangun apa sih Pak? bisnis pertama ya itu dari tadi saya dapet pulaan badai dari gantar hati terus bikin merek pertama apa waktu itu? ya terus langsung kita bikin bicara margaria itu tadi margaria group ya terus kita berkembang ya itu masih udah lulus dari UGM belum? ya itu proses proses tadi skripsi tadi jadi nikah langsung bikin usaha? ya bukan bikin usaha istilahnya emang jalanin jalanin apa? ambil barang ambil barang lah baru terus berkembang punya toko punya toko toko pertama dimana Pak? ya di Aman Yani di Malioboro Malioboro tahun berapa Pak? ya 81an ya ya sekarang masih ada itu Pak? ya ya oh berarti dari dulu ya itu sudah di sana seorang mahasiswa UGM dengan istrinya belum selesai skripsi menikah duluan karena kebelet jualan bajet ya itu abate karena kebelet tadi dan punya toko waktu itu di Malioboro tahun segitu Malioboro sudah rame belum Pak? ya ya rame tapi tidak serame sekarang enak ya tapi semua kuncinya itu ya di tengah-tengah jalan saya sering misalkan kemudian saya mau mengembangkan usaha waktu itu saya ingat sekali mau jadi agen batik keris kemudian saya harus ada jaminan padahal saya belum belum punya juga jaminan yang itu setelah danar hati? atau setelah danar hati ya saya ngembangkan batik keris itu ada katalah jaminan berupa harus ada sertifikat tanah yang lain padahal saya masih masih yang toko itu usia hutang jadi setifikatnya ya setifikatnya ya mengembangkan lagi itu eh om saya tahu-tahu nawarin saya sudah pakai sertifikat saya saya percaya sama kamu dan tidak percaya lagi tiba-tiba dikasih iya karena ya itu aku percaya lagi saya yakin tidak hilang kamu harus tanggung jawab ketika ada halangan tiba-tiba tetap ya karena memang kepercayaan itu sudah dibangun luar biasa banyak orang yang membantu tapi kalau kita tidak punya kepercayaan pada orang orang tidak percaya sama kita walaupun kita lagi susah saya tidak mengaruhi benar-benar itu saya ditolak sama batik keris tidak susah saya tidak mengapuskan kenapa sih menak saya ingin mengapuskan aku kalau saya ditolak batik keris saya sempat keris itu dan ayolah beda sama Pak Erie karena Pak Erie sudah levelnya makomnya beda sama kamu jadi terus kenal kenapa kerisai yang keluar terus Pak Erie setelah di Maliaboro perkembangan berikutnya dengan ibu itu bagaimana pak? perkembangannya saya sudah lali ya saya sudah mungkin yang paling diingat adalah pada saat benar-benar yang kesannya jatuh banget pernah Pak dengan ibu mengalami sesuatu sebelum jadi wali kota Pak ini kan di COVID harus wah karena banyak yang pengusaha suami istri dengerin Pak kalau kita bicara orang bisnis kita harus bicara pasti tidak selalu sukses dan sebagainya tapi saya punya filosofi gampang kok satu misalkan kita sama mengembangkan usaha saya selalu memang bicara ngitung wah kira-kira tapi yang kedua berarti enggak untungnya kayak apa kira-kira tapi yang kedua saya selalu saya akhiri kalau rugi total gimana? rugi total? rugi total artinya seandainya gagal total pernah ngalami pak? pernah terus saya saya hanya satu aku isi soturu nah aku isi soturu jalan karena itu memang risiko di bisnis itu tidak ada orang jamin mesti untung 100% tapi selama kalau itu gagal total saya merasa saya masih bisa tidur masih bisa meluk istri go on aduh karena kalau enggak kita bisa kadang-kadang aduh orang melaku-melaku ya pak? hilang segitu gimana ya? yang kumat struk ngumat ya hahaha benar kata pak iri akhirnya diambil yang the worst-nya banget yang penting bisa tidur sambil meluk istri artinya kalau kehilangan segitu masih bisa tidur kan? bahagia itu sederhana kalau benar toh tidak harus dicari-cari yang limat gitu oke mungkin semua orang naik turun jatuh gagal di bisnis biasa tapi ketika dia sudah oh ternyata di rumah aku istriku juga masih baik-baik saja iya masih bisa makan bisa tidur ya disyukurilah insya Allah kalau kita bersyukur limat kita ditambah betul karena kita bicara bisnis itu pasti enggak ada jaminan untung pasti kalau ada orang datang ke saya pak ini saya ada bisnis bagus dijamin untung 100% terus ruginya apa? enggak mungkin rugi oh gombal hahaha ternyata di bisnis ada gombalnya juga hahaha langsung pak Heri tidak setuju ya pasti orang itu bohong kok yang saya lebih tertarik kalau orang datang ke tempat saya ajak bisnis saya bilang risikonya apa dia? oh pak risikonya ini pak oh jelas jelas berarti dia tahu masalah orang bisnis kok enggak tahu masalah apa yang dihadapi itu berat berarti bisnis saya ingat sekali saya ingat sekali waktu Ciputra mau bangun apa ancol ya kan semua staffnya dikumpulin kemudian ada salah satu staff yang bicara pak ini susah pak itu rawa rawa ini kita harus gini 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 Ciputra yang memutuskan tetap saya bangun oke sekarang saya menunjuk kamu yang tadi bicara paling banyak masalah kamu saya tunjuk sebagai Pimpro Pimpro loh kok saya pak karena kamu paling tahu banyak masalahnya berarti kamu paling bisa mencari jawab pak asik oh bukan hanya asal bapak senang tapi benar-benar di belakang ngasih analisa seperti ini iya artinya tadi kalau kita mau bisnis kita juga harus antisipasi masalah-masalah yang kira-kira ada semakin kita menguasai antisipasi itu wah mungkin kalau salah apa salah prediksi dampaknya ini masalah yang akan kita hadapi ABCDE semakin kita memahami kita pasti sudah ancang-ancang dari waktu jauh orang itu kagetan orang itu gomunan itu penting orang kagetan waduh 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 ini pelajaran lagi pak eri ya jadi ilmu dari pak eri malam ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang lagi mencari manager wah mencari supervisor kan dia punya usaha punya bisnis carilah orang-orang ya tau dikumpulin ada 10 orang nih mana nih yang bisa jadi supervisor orang-orangnya dia dicari mana yang tau banyak masalah ya tau karena justru malah diapal ya tau bener kalau dia yang taunya kamu punya visi apa wah visinya luar biasa tapi gak pernah membahas masalah yang ada di dalam wah nanti tidak sih kegeden betul lebih baik orang yang tau apa namanya masalah-masalah karena dia tau jalan solusinya nanti dia akan berusaha keras untuk menyelesaikan itu tapi satu lagi yang gak aku dapat justru malah dari orang seperti saya yang pengen action ini baru saya pengen action nih pak karena setiap minggu saya kan ditamparin terus sama ini orang ya kan jadi kalau misalnya orang yang mau mulai usaha kan kalau penyakit orang jawanya itu udah bilang mbok mbok an aduh mbok ruki waduh nanti malah mbok mbok an resaw mangan malah repot mbok ditipu mbok ditipu mbok di iki 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 mbok utan terus wah rahasih tonton tonton berarti kan orang udah tau banyak masalah dong berarti harusnya dia jago dong kenapa dia gak mau action gitu kan bener kan katanya pak heri kan gitu dia udah tau caranya apa namanya beberapa jangan-jangan mentalnya udah kalah duluan itu iya biasanya aduh nanti gak laku nanti gini nanti rugi kalau sudah bisnis kok bicara nanti jangan-jangan rugi itu di akhirnya kalau rugi gimana selama saya masih bisa tidur jalan wah selalu lho pak iya pokoknya itu saya masih bisa tidur lho pak nah udah caranya di cerimu masih bisa tidur saya hahaha ditamparin lagi pak heri oke siap 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 terus sudah jalan sukses ini flashback lagi lho pak pokoknya kita ngurut satu-satu nanti ilmunya keluar sendiri dengan ibu Budiya sudah mulai jalan bisnis pernah ngalami jatuh bangun juga sudah biasa terus waktu itu putra pak heri berapa tiga tiga orang gitu sempat berpikir bahwa nanti putra putrinya waktu itu menjadi apa namanya ikut sebagai seorang pebisnis pak heri paksa atau wes apa jadi pengalaman saya waktu tadi karena orang tua saya ibu saya pengen saya ke sipil akhirnya dipeksor yang sipil itu saya gak mau anak-anak saya saya bilang pokoknya kamu mau jadi apapun terserah mau sekolah apapun saya yang penting tanggung jawab tapi juga akhirnya ke bisnis ya jatuh-jatuhnya ke situ ya sebanyak itu siapa yang mau lanjutin ya ya jadi mereka sudah istilahnya karena ketih pebisnis ya sekolah di luar negeri balik ke Indonesia tinggal dipoles-poles saja ya pak heri ada yang sekolah dokter gigi ya ya iyalah pak enak dudulan batik wah pak pendino ngitung duit wah lah kemarin kan ada temu kita dokter gigi kan masrur dudulan bakso dudulan bakso dudulan bakso memang praktek waduh bahaya tapi itu ya satu lagi sebetulnya yang penting sekali konsepsi bahwa kalau kita apa ya entahlah kita jasa boleh pelayanan boleh jual barang boleh itu kok kalau saya selalu dari awal dulu bilang saya ingin rasanya itu bukan menjual ya tapi menolong gitu ya jadi begini waktu saya bicara batik rasanya bukan menjual tapi menolong pripon itu pak jadi begini waktu saya jual batik semua pegawai saya selalu saya tekanan kamu jual apa batik salah kita tidak menjual batik kita berusaha yuk orang yang datang ke tempat kita memilih batik kita kita usahakan dia nanti kalau pakai batik tambah cantik tambah cakep tambah dan sebagainya agar terlihat cantik dan ganteng pak karena disitu nanti endingnya akan berbeda kalau kita pengen pokoknya menjual pertanyaan saya kalau ada orang datang milih-milih barang waw dah pilih sana pilih sini abul-abul barang kemudian dia aduh sorry mbak saya gak ada yang suka terus pergi kecewa pak kecewa gak jadi cari penjual kecewa gak kecewa oh mindsetnya ya pak tergantung kalau tujuannya kita hanya menjual kecewa tapi kalau tujuannya kita menorong kita malah minta maaf sama dia maaf ya pak ibu ibu belum ada yang bisa kami sediakan untuk jenengan belum ada yang cocok tapi endingnya enak banget lain kali datang ke sini lagi iya siapa tahu betul betul ada yang ada yang dicari cocok sampai akhirnya saya bilang kalau ada yang beli toko saya pagi beli malam atau kemarin kemudian paginya datang ke kita wah ini saya kok gak cocok ya sampai rumah kok rasanya kegedean sampai rumah kok terlalu gelap sampai rumah kok istri saya gak seneng tukar silahkan boleh sampai sekarang boleh sampai sekarang boleh gak usah ada perjanjian apa loh nanti takutnya gak nah ini nah ini ini sama seperti jawabannya pegawai saya ini tampar pak tampar pak nanti ada yang gak iya pak yang pak kata dipakai malamnya pagi hari di kembaliin sudah dipakai malam menjagong pak tanya saya berapa persen orang yang punya hati seperti itu hati berkata gak semua orang punya alat buat masang label sangat hati berkata iya itu kalau yang tidak katalah hati yang tadi yang orang orang yang gak baik atau apalah ada tapi gak banyak tau pak itu kalau hanya 2 berarti kita masih bicara 98% nya kalau dari 100 misalkan ya kan 5 kita masih bicara 95% yang baik masa ya 95% yang baik dikalahkan dengan 5% yang jelek dan kenyataannya tidak sampai 1% pelajaran lagi dari pak Heri konsep melayani 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 ini ternyata dari dasarnya dulu memang sudah ada ketika beliau jadi pengusaha dan terbohong memang ketika jadi wali kota itu makanya kan jabatnya terlalu-lalu disebut di mana-mana pelayan apa pak kepala pelayan masyarakat wali kota Jogjakarta tetap ujung-ujungnya kepala pelayan kepala pelayan melayani wali kotanya dalam kurung aja iya 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 makanya kalau ada barang iya sih katakanlah barang gak ayah cacat dikit lah sampai sampai apa di ruang ruang penjualan iya iya wah pegawai saya undang kamu beli ini barang ini mau gak ini ada cacat dikit gak mau kalau kamu sendiri gak mau beli kenapa kamu jual itu sampai sekarang kayak gitu pak iya ibaratnya kalau misalnya penjualan kita stok opnam ya eh apa-apa sih ya iyalah ngecekin barang-barang gitu ya itulah kalau kita menolong tadi kemudian orang itu akhirnya seneng dengan pertolongan kita kemudian dia memberi kita kelebihan yang disebut akhirnya laba dan orang itu loyal dan yang loyal banyak banget yang akhirnya kita juga kasih laba kecil 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 dan banyak banget akhirnya kita kaya tidak ada yang salah karena kita jujur karena kita jujur asyik 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 tamu ini kalau sudah bapak-bapak kayak gitu bener enggak tapi ini luar biasa loh mas bener luar biasa ini gak disengaja untuk merangkai sebuah kata-kata yang berpuitis tapi bener-bener ya pengalaman puluhan tahun gitu loh si kan kamu minta ditampar terus tapi ini oke banget tapi ini oke banget oke oke terus bayar ini ngobrol-ngobrol sedikit ini kan sudah soal bisnis itu dulu pak kita keluar sedikit melenceng ke kepelaya pelayan tadi apa? kepala pelayan masyarakat siapa yang waktu itu istilahnya nyuruh pancet dengan jadi wali kota itu sopong ayo pak masuk pak kepleset aja hahaha papak tanggleset ini aja pak ha 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 2001 sampai 2011 ya 2011 coba pak ya kan 32 tahun Jogja itu militer terus loh iya oh ini wali kotanya oh iya 32 tahun dari tahun jatah kolonel 65 dong dari 65 55 sampai 2001 oh itu jatah militer jatah militer gimana dong pak iya wali kotanya militer semua wali kotanya militer semua cuma ada pelitian pengusaha jadi bapaknya pertama kali pertama lagi sebelumnya 65 sipil 65 sampai 2001 militer oh dan saya baru baru sadar oh iya pak jatah layak Jogja itu kepala pelayanya militer kurang gampang hahaha tapi pak eri kan mengunjukkan luar biasa loh perubahan di kota Jogja tapi saya bisa pahami kenapa khusus Jogja selalu wali kotanya militer kenapa pak ya memang dinamikanya luar biasa sebetulnya bapak sendiri sebagai orang Jogja asli Tulen lahir disini dan akhirnya jadi kepala pelayan itu yom umat pak oh yom umat saya baru naik berat badan setelah gak jadi wali kotak setelah gak jadi wali kotak hahaha jadi 10 tahun adalah diet diet kalau ketemu ketemu budak selalu bisa wali kotakokuru wali kotakokuru hahaha boleh tahu dong pak boleh tahu dong pak waktu itu awal awal banyak kisah unik jadi ini pengen tahu aku pernah ketemu pak eri itu tahun 2002 wow itu berarti 2 tahun perjalanan beliau ya nyuting beliau di kantor aku masih gondrong waktu itu ya lo buat buat acara oh jadi crew film jadi crew film dirimu di sebuah event organizer nah pak eri ngucapin pada warga kota Yogyakarta saya mengucapkan tahun baru 2003 wah itu yang nyuting aku sama timku waktu itu saya ingat tapi waktu itu aku baca sebuah kisah waktu beliau masih pertama jadi wali kota ada kejadian lucu apa tuh ada seorang pegawai di kantor wali kota yang buang sampah sembarangan kisahnya pribun itu pak hahaha ada pak hari ada orang apa pegawai disana sampah sembarangan di depan pak eri oh di depan pak eri pada saat itu lagi ngapain kok dia bisa di depan pak eri nah ceritanya gimana pak saya jalan dari dari ruangan saya keluar dari kantor ya masih jalan balik kota dalam jalan itu waktu itu saya lihat ada seonggok sampah gitu loh seonggok sampah saya ambil saya masukkan ke tong sampah tapi ada staff pemerintah kota yang membelakangi saya di belakang sana ya mungkin gak lihat saya secara utuh nah dia komentar wah sergup tenan keresi sampah nyindir nyindir ya nyindir saya terus noleh wah baru wah maaf pak hahaha tapi ya saya baru berpikir waktu itu memang zaman sekarang tuh kalau buang sampah malah orang normal tapi kalau kok orang mau ambil sampah gak normal di jalan malah gak normal oh iya bener juga kadu juga itu orang buang sampah kembarangan baru normal nggak pun tenpanya nggak pun tenpanya belum tau yang membut sampah siapa wah wali kota baru ini tapi baru saya saya menyadarkan itu makanya saya baru bicara betul masalah dulu kebersihan iya iya bener 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 saya bicara sampai dicuri magiman wali kota gila taman kalau saya kemana-mana bicara masalah sampah misalnya kebersihan dan sebagainya itu yang wali pasang-pasang apa namanya pelang di pinggir kalicode juga panjangkan pak iya kalau iya kan pelangnya dimana-mana karena kaliresi itu zaman pak saya merasa itu duh kok yang normal malah yang buang sampah kalau kamu ambil sampah malah gak normal itu udah sesuatu yang terbalik-balik menurut saya wah denggam positif hahaha terus lucunya ada lagi yang lucunya ya ini masalah gimana kadang-kadang kita bicara apa ya kalimat feodal atau apa seolah-olah jabatan itu masih stratasosial itu betul-betul saya hilangkan jabatan itu bukan stratasial tapi hanya pembagian tanggung jawab aja gimana itu gini saya manggil seorang staff saya punya dua kursi tempat duduk ya yang bisa naik turun lho yaaah mentul-mentul itu pak yaaah kebetulan saya duduk nah kebetulan saya duduk di kursi yang lebih rendah dari dia hee nah dia itu juga terus merendahkan suuuut gitu hmm saya guyu waktu itu loh kenapa? eh kok harus merendahkan Pak Heri duduk lebih rendah dia ikut merendahkan dia ikut merendahkan gitu lho kenapa harus begitu? jabatan itu bukan stratasosial tapi hanya pembagian tanggung jawab nantinya begitu menunjukkan sekali bahwa kalau atasan itu kursi harus lebih tinggi oh kalau kursi sama aja gak boleh bukan orang Jogja pak tunggau gue terus kalau mau apa di rapat minta apa mau usul aja nyon sehwu jawabannya saya uang saya habis hahahaha ini bener-bener ini karena yang mimpin bukan militer sebenernya pada saat rapat ini banyak minta duit ini ada apa ya ada komplemyon sehwu pak ajak interupsi satu dicatat di sebelah sana tolong dikasih seribu hahahaha karena gini saya sering ditanya dari wali kota bapak 10 tahun dengan prestasi ini ini sampai bicara sampai ya saya waktu itu juga 2010 sama Pak Jokowi juga sama-sama nerima Bung Hatta Anti Corruption Award dan sebagainya itu ide ini bagaimana gagasannya saya bilang mungkin ide dari saya nya 10% yang 10% adalah dari masyarakat dari temen dari mungkin LSM dan sebagainya sehingga sebetulnya yang dibutuhkan pemimpin lebih banyak mendengar kemudian dia men-sistematikan kan permasalahan ngumpulin iya mendengar mendengar jadi memang kita harus punya visi ya tapi pemanfaat mendengar itu penting ya baik yang sependapat maupun yang enggak oh tapi yang terakhir memang harus adalah jangan penakut untuk ambil keputusan endingnya disitu dengarkan pokoknya gak usah gak usah wah itu bertentangan kalau setiap ada misalnya staff Pak itu ada yang menolak menentang saya bilang coba terangkan sekali lagi siapa tahu orang menolak itu mungkin belum paham 100% iya orang menolak belum tentu dia benar-benar menolak tapi siapa tahu dia belum paham atau ya pantas mau nolak dia mimpi seperti itu mungkin juga gak sampai coba kita terangkan mimpi kita belum paham sampai belum nyampe pemikirannya pemikirannya ya tugas kita lah yang menjelaskan dengan bahasa yang lebih frekuensi yang lebih awal tapi yang terakhir yang penting memang adalah jangan takut ngambil keputusan gak ada keputusan yang sempurna gak ada keputusan yang semua mantuk pasti ada yang geleng ada yang perlu ada yang kontra karena apa keinginan itu gak ada batas atas kepuasan itu gak ada batas atas sementara sumber daya kita terbatas sehingga pasti ada orang aduh kok gitu tuh dari mulai wah julek sekali sampai itu bagus tapi mesti ada tapi ini tapi ini dan kadang-kadang kan kita bicara ambil alternatif keputusan yang terbaik dari yang ada saya itu lebih sering mengambil keputusan yang paling tidak buruk dari keputusan buruk yang lain wah kalau Pak Heri itu gak berani ngambil keputusan yaitu Taman Pintar itu gak ada itu tetang kumpuh sampai kalau kita suruh ambil yang terbaik dari yang ada itu penak ini makanan enak 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 kalau kita ada 5 makanan enak gak enak semua nih enak semua kita ambil satu enak kan tapi ini 5 makanan yang gak enak semua gak enak semua kita harus mengambil satu yang paling tidak buruk dari yang buruk lainnya contoh contoh kita bicara dulu misalkan kita bicara BBM naik atau gak oh iya Pak itu bagi saya keputusan naikkan BBM itu buruk tapi jauh lebih buruk kalau gak naikkan BBM itu keputusan pemimpin yang cacat-cacat kritis seperti itu naikkan BBM naikkan BBM itu gak ada wah itu keputusan yang baik buruk tapi akan juga lebih buruk kalau BBM itu tidak naik cuma menjelaskan itu Pak ya harus berdarah-darah bener dicacimat itu keputusan yang gak gak ada keputusan naikkan BBM kok baik itu buruk juga tapi gak naikkan juga jauh lebih buruk karena yang menikmati susbidi dan sebagainya itu memang sebetulnya menengah ke atas berarti memang contohnya itulah pengalaman Pak Ehrie selama jadi seorang pebisnis itu sangat mensupport ketika beliau jadi wali kota iya iya Pak ya semuanya termasuk dari membangun kepercayaan dari mengambil berarti keputusan negosiasi semua itu terpakai jadi sebenarnya jadi sebenarnya aku juga bisa jadi wali kota iya 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 orang-orang tahun 2014 besok kita memang kita mulai beduk tim saya siap saya siap saya kan camuda ini Cuma seluruhkan Gak apa-apa loh Siapa tau kita punya The Next Harry Zidianto Dia ada di tangannya Om King Kong Semua warga Jogja Mangan bakso Langsung Terus ini trik lagi ya Kalau misalkan Mas Sartuari Apa Legganan saya Jangan sampai bicara Beran Mas Sartuari itu ngitungnya per transaksi Wah transaksi ini rugi Mas saya gak mau Karena bisa suatu saat misalkan Mas Sartuari pesen barang Atau apa tempat saya Kemudian ternyata saya udah transaksi harganya Seratus Toto saya beli Harga pokoknya jadi seratus puluh Jangan sekali-sekali bilang Aduh sorry Mas Sartuari Ini barangnya sudah naik Salah harga dan sebagainya Jangan Terus Udah Kasihkan Karena target saya Sekali ini rugi Mas Sartuari Tapi you Harus Pasti loyal terus dengan saya Kamu beli dua kali lagi Sudah buk Kamu akan beli lagi ke tempat saya Sudah ngasihkan labah lagi Apalagi kalau kamu seumur hidup Beli tempat saya Umur kamu berapa? Mas Sartuari umur berapa? Tiga-tiga Tiga-tiga Saya bayangin Ini maaf Misalkan Mas Sartuari ya Umurnya terus tidak telun Berarti 30 tahun Kalau bisa jadi pelanggan saya Duitnya mentuh terus Pak ya Mentuh terus Yang rugi sekali tadi Satu dua kali sudah tertutup Kalau dia kecewa Belum nanti ngajak Anaknya Teman-temannya Temannya Anaknya Eh aku Bapak langganan Nangkono Dan sebagainya Jadi kalau kita bicara Tadi-tadi Nanti punya langganan Burjo Wah asik Itu juga begitu orang datang Ini umur berapa ini? 25 Atau minimal ini mahasiswa Sampai lulus minimal Jadi langganan saya Bahasa Apa namanya Bisnisnya gini Pelanggan yang kita layani Hari ini Dan dia puas Itu adalah Investasi kita Masa depan Nah iyalah Karena kalau dia puas Hari ini Dia akan mengajak Banyak orang Dia akan bercerita positif Tentang kita Sampai tahun-tahun ke depan Tapi kalau dia kecewa Hari ini Nah kebalikannya Betul ya Pak ya? Betul Justru itu adalah Salah satu promo yang Gratis dan Bermanfaat Melayani Tok tular itu Powerful Melayani pelanggan itu Justru malah promosi Yang paling luar biasa ya? Wah gak kepikiran ya? Ya bisa Lanjut lagi Tapi ya itu Konsepnya Nolong dulu ya? Menolong dan membantu orang Nah ini ngomong-ngomong Pak Eri Ini kan sudah Jadi konsep bisnis Pak Eri Sudah jelas Segala macam Nah ini Dan ada sebuah cerita nih Apa tuh? Kira-kira hampir 2 bulan lalu Aku sama Pak Eri itu Diundang oleh KPK Wih Serius Bukan mau diapapain Mau diperiksa ya? Enggak lah Itu pasti gara-gara Suatu baru itu Wah Nusapan Jadi waktu itu Pak Eri Saya Pak Eri Dan beberapa teman-teman Di Jogja Itu diundang oleh KPK Di acara di Jogja Untuk Apa namanya Mereka mengumpulkan Masukan Dari kami Orang Jogja Yang Yang dijadikan Percontohan Pak ya Sebenarnya Dari Jogja ini Bagaimana sih Membangun kejujuran Ini bahasa positif loh Membangun kejujuran Kejujuran dari level keluarga Hubungan masyarakat Ningguan itu bagaimana Karena gini Kalau orang bilang Anti korupsi Itu masih bahasa negatif Korupsi itu Bahasa negatif Betul Tapi kalau Jujur itu bahasa positif Betul Nah KPK itu ternyata Ada divisi khusus Yang bagian kayak Apa namanya Editing Divisi pencegahan Pencegahan Dan Edukatif lah Nah yang bagian Komunikasi ke masyarakat Gitu loh dan Terus Bukan hanya Nangkep-nangkep Koruptor Enggak Jadi nanti Mereka itu dateng ke Jogja Mengedukasi orang Betul Ada tim untuk Mengedukasi orang Akhirnya saya dengan Pak Heri Waktu itu kita kumpul Dapet ide Pak ya Kita bikin gerakan Namanya Jujur Barengan Nah Kita sudah punya Kompon Twitter Di at Jujur underscore barengan Nah intinya Itu maksudnya apa itu Nah Pak Heri yang jelasin deh Nah ini senangannya loh Berolanya beliau Gimana Pak Jujur barengannya Bia maksudnya Pak Kalau kita bicara jujur Jujur sendirian itu bisa Tapi gak mudah Tapi kalau kita bisa Jujur barengan Itu akan Mudah Mudah sekali Hidupnya enak Itu enak Ya misalkan Kita jujur barengan Misalkan kita bicara Ini pertanyaan saya Biasanya kalau di depan mahasiswa Saya kasih uang 100 ribu Kalau bisa Nah ini Pak Saya dong Sekarang saya mau Saya mau Ayo berdua Pokoknya berdua Harus dapat 100 ribu Ayo gimana Pak Apa bedanya Arti lampu merah di traffic light Di Kanta Kalas Jogja aja lah Jogja dengan Singapur Apa bedanya Arti lampu merah Traffic light Apa arti lampu merah Di Jogja dan Singapur Merah artinya apa Merah artinya apa Merah kalau di Jogja Ya berhenti Terus Enggak ada Singapur juga ya Perang ke Singapur Rung Kamu perang ke Singapur enggak Belum Kalau jalan di Singapur Pak Belum kerto wife ya Pak Ya pokoknya Negara yang Di Singapur lah Ya contoh lah Dekat lah Ada bedanya lah Enggak ada Enggak ada bedanya Berhenti Merah berhenti Pak Kalau merah di Singapur itu berhenti Berhenti Kalau di Singapur Atau di negara Katalah yang peradaban Lalu lintasnya maju Atau kita bicara peradaban Yang lalu lintas Yang maju Itu pasti kita Hanya satu kalimat Berhenti Artinya berhenti Berhenti Kalau di Jogja tergantung Siang atau malam Nah Kalau masuk langsung maju Tengah malam atau enggak Kalau tengah malam Apa-apa Apa semua berhenti Ada 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 Jadi gabar 100 ribu Apalagi yang Yang katalah Apa Perempatannya di pojokan ya Ya Jalan genik Bagaian selatan-selatan Hujan atau enggak Kalau Hujan ada alasan lagi Terus Bawa pacar atau enggak Ya Kalau bawa pacar Pengen gagah Terus Ada polisi atau enggak Ada polisi atau enggak Betul Betul Saya satunya lihat Ada polisi Patung polisi Ya di Indonesia ini Patung polisi Patung polisi Ya karena kita jujur Kalau ada yang ngawasi Tidak jujur barengan Kalau kita bicara Lampu merah Itu hanya ada satu arti Itu pasti kita berhenti Itu dibutuhkan Jujur bareng-bareng Kalau satu enggak jujur Repot Wah itu Lari Nanti yang sana hijau Deal Karena ada satu yang enggak jujur Ya ini ada Ada sesuatu yang Saya menarik sekali juga Ini kita bicara Misalnya jujur bareng Saya pernah ke Berlin waktu itu ya Dimana Saya Ada pemerintah wisata Ada satu Saya duduk di apartemen Yang jauh dengan pemerintah wisata Saya harus naik Transportasi publik Di sana Kacisnya adalah Harian Satu beli 24 jam Saya naik turun Kereta api Bus Sampai malam Saya baru teringat Tadi kok kayaknya Di bus enggak pernah diperiksa ya Kondektornya enggak pernah diperiksa Kacisnya itu Kacisnya itu Saya Tadi juga ada juga Yang orang naik terus Beli Ambil tiket Tapi karena saya sudah punya tiket Saya enggak Tapi saya enggak harus Menunjukkan gitu Ke kondektor Saya tanya sama orang sana Eh Kenapa Kok enggak pernah diperiksa Apa enggak pernah ada pemeriksa Oh ya kadang-kadang aja Enggaklah sebulan sekali Diperiksa samping aja Hah sebulan sekali Loh tapi kok Orang-orang pada bayar Tertip Nah dia bila Bila cara Ini bicara jujur barengan Kalau saya enggak bayar Yang lain bayar Maka saya menjadi asosial dong Rumah sobeda sendiri Beda Berta enggak jujur Yang lain yang bayar Saya enggak bayar Berarti enggak jujur Punya rasa malu Enggak menjadi suatu Kesepakatan sosial Untuk kita bayar bersama Wah itu luar biasa Kayak kini Nah bayarnya Malah Wah HP ya Malah bangga Wah gue bayar Gue bayar ya Aku orang Aku orang Aku orang bayar ya Oh gratis Dan stadion Mandala Gerida Yang di dekat Jeronimo ini Jadi saksi Iya mas Dulu pernah bikin Event konser Banyak disitu aku Banyak yang Nunggu jebolan Jebolan barengan Sampai sekarang Saya kemarin baca Dimana ya Ada anak SMA Ada tes Tapi juga kalimatnya Tes Gerakan anti nyontek Untuk jujur Bagus Bagus Sekarang mulai Minggu yang lalu Saya lupa Tapi saya tweet juga Di SMA mana Dia tes untuk Adik-adik SMP nya Tapi dengan konsepsi Tes anti nyontek Ujian apa Trey out Tanpa nyontek Trey out Tanpa nyontek Nanti Disponsor Ini jujur barengan Dapat batik Dari Pak Erie Tapi ini Menarik loh Dan Beliau ini kan Setelah sudah Tidak jadi Kepala pelayan Aktivitas beliau Tidak bisa diem Ngurus bisnis Tetap Tapi Terakhir Apa namanya Jadi ini Pak ya Masih sekarang jadi Ketua PMI Oh iya Ketua PMI Jadi Dracula Penyedot darah Kalau saya baca tweet Terpakai hari Wah luar biasa Sudahkah donor hari ini Wah kayak gitu loh Apalagi Pak Beberapa tweet jendengan Cik mana-mana sih loh Pak Kalau mau apel Sudah mulai apel minggu Malam minggu Harus ditanya dulu Sudah donor baru Sudah darah belum Ini penting Ini penting Ini untuk ibu-ibu Dan cewek Anak-anakku Perempuan Yang cantik-cantik Kalau ada cowok yang Sudah mulai naksif Dan sudah mau apel Malam minggu Tanyain Sudah donor darah belum Kenapa Pak Kenapa Pertama Kalau cowok itu Sudah rutin donor darah Dijamin Pasti badannya sehat Bukan Pertama itu dulu HB-nya bagus Tensinya bagus Pasti gak sakit-sakit Dua Pasti gak punya penyakit hepatitis Jelas lah Terus lolos kok Dengan lolos Yang ketiga Pasti gak pernah Kesarkem Dan sebagainya Karena ada tes Penyakit kotor Sepilis Dites Orang yang lolos Dolar darah Pasti dites Berarti orangnya ini Tidak nakal Yang keempat Tidak mungkin HIV AIDS Iya Pasti Nah daripada Tanya langsung Sama si cowok Eh Kamu tes darah dulu Jangan-jangan kamu Sama HIV AIDS Bahasanya diperhalu Eh Eh Kamu tes darah dulu Jangan-jangan kamu sipilis Malah putus Malah putus Malah gak jadi Malah terus gak jadi Cari yang lain Bahasanya diperhalu Sudah donor darah belum Nah itu dia Sudah tembuktinya Di tangan ada ini Tensoplas Betul Pas dibuka Orono Dan terakhir ini penting Apa itu Cinta itu mengalir dalam darah Wah sedap Oke Terus Sehingga kalau orang Sudah terbiasa donor darah Insya Allah Akan memberikan cintanya Sampai titik darah penghabisan Amin Waduh Udah lah Saya besok donor darah pak Saya besok donor darah 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 Sesuatu yang penting Bagi jadinya aja Dengan sukarela Dikasihkan kepada Orang lain Tanpa minta syarat Berarti orang itu baik ya pak Baik Nanti kalau mencintai juga Aduh Terus penuh hati Tanpa syarat banyak Gitu ya pak ya Yang penting I love you full Wah Aku seneng ya Jadi kalau aku Kadang mention pak Erie Apa Butuh darah Dari sedekah rombongan Kurir-kurir itu Pak Erie jawabnya Stop masih banyak Buruan ke PMI Kota gede Pak Erie nginfokan PMI cabang mana Cabang mana Ini keren lah Jadi Jadi orang bermanfaat Itu memang Dan pak Erie sendiri Pak Erie sendiri Masih Rutin Saya rutin Berapa kali pak Donor darah Dianjurkan Minimal 75 hari Sekali Atau 33 bulan Dan pak rutin itu Rutin saya Dan sekarang Kalau donor darah Di PMI kota Kita sudah ada Kartu plastik Dan sebagainya Kayak gimana Nah Pasti Nanti akan Di Di apa SMS Kalau sudah jatuh tempo Ada remindernya pak ya Saatnya anda Ayo Jalali Jatuh tempo Pendonor darah Akan diberitahu Akan diberitahu Iya Ayo Waktunya donor darah Ayo Waktunya donor darah Karena pak Erie itu AP plus Jogja banget Jogja banget Dari Jogja nya Dari Jogja nya udah Eh dari darah nya udah Jogja Langir di Jogja Plat AB nih AB ya Plat mobil Tapi untuk kita sendiri Memang sebetulnya sehat ya Logikanya gini aja lah Punya motor atau mobil Kan Apa gak pernah linknya ditap Ya pernah lah kok Ganti Ya sebulan sekarang nih Cuma kalau oli tap kan Ditap semua Dikosongkan kalau ini Enggak lah Diambil ya 300 cc lah Tapi terus diganti Baru sama tubuh Jadi seolah ya Sebetulnya darah kita Diperbarui terus Ganti fresh lah Seger Ayo donor yuk Masih belum pernah nih Adonanya nih pak Donor darah itu sakit gak tau pak Ah enggak Rasanya kayak apa pak Rasanya kayak gigit jemut Wah Sakit sih Enggak Terus Pada saat mau donor itu loh Terentang Cerut Ngeliat jarumnya itu pak Teng Teng Pak Tapi mau ngomong beneran nih pak Tentang Donor darah Emang kalau misalnya habis donor darah Itu bikin bintut ya Enggak juga Buktinya aku Donor baru setengah Enggak ada hubungannya itu Ada darahnya ya Enggak Itu kadang-kadang malah orang gini Aduh Aku donor darah Habis donor darah Aku harus makan banyak Itu keliru Loh Artinya ya makan normal lah aja Karena itu tadi Harus makan banyak Makan banyak Akhirnya tambah gemuk Tambah buku Karena pengen makan banyak Bukan karena darah darahnya Maksudnya yang keliru ya pak ya Keliru Normal aja Normal aja Normal aja Normal aja Karena Karena tubuh otomatis Akan memproduksi darah sendiri Ya selama 3 bulan itu akan mengganti darahnya dengan baru Sehari rata-rata berapa kantong pak Yang berhasil disedot oleh PMI ini Ya setahun 50 ribu lah 50 ribu kantong Di Jogja Berarti 50 ribu Salor satu orang itu Misalnya satu lah 50 ribu orang lah Misalnya ya Kalau dia sebulan Misalnya 3 kali rutin Nah ini Bagi 4 Ada orang yang sampai Donor darah 152 kali 152 Dan sehat malah pak ya 152 kali Bayangkan 152 kali Kalau setahun rata-rata 4 kali Berarti berapa tahun itu? Berarti 152 bagi 4 Berarti dia kurang lebih 38 tahun rutin donor darah Sedekah darah Sedekah darah Oh iya Dan sehat luar biasa pak ya Sehat luar biasa Kalau kita juga selama hidup sampai 100 100 100 apa? 100 kali Itu artinya kita nyumbang kira-kira 30 liter darah Itu artinya kira-kira 15 kali dari jumlah darah kita Secara keseluruhan Luar biasa Bayar gak sih? Bayar Malah kamu nanti dikasih kacang hijau Oh kok dolek warungmu kacang hijau nih Ini hasil dari Kalau donor darah di RW saya Saya ketua RW loh ya Saya ketua RW loh Naik naik pangkat Dari kepala pelayan Jadi ketua RW Naik pangkat Di RW saya kan juga rutin Di balik RW Donor darah Tapi saya buat fun Malam hari donornya Disitu ada Angkringan bakmi Ada angkringan sate Wah jadi dari donor darah terus bakmi nyate Wah si gratis Wah si Dimana tuh pak? Saya mau ke situ aja Golong Golong Saya mau ke situ aja Sekaligus itu menjadi ajang silatkan Kumpul-kumpul warga Jadi kita buat sebagai pekaya pertemuan warga Tapi sekaligus ada donor darah disitu Jadi kalau ketua RW nya kreatif gini enak nih Jogja makin keren makin betai Belum ada musik loncok Sudah cerita banyak Pak Erie tentang Kisahnya jadi pengusaha Sejak zaman Jualan Kembang api Gulung-gulung Di Maliaboro Jualan mercon Di ciduk polisi Menikah muda Dan jualan batik Dengan istri Sukses punya banyak usaha Terus Sudah Ngerasain 10 tahun Jadi kepala pelayan Kota Yogyakarta Dalam gurung Wali kota Naik jabatan jadi ketua RW sekarang Naik jabatan jadi ketua RW Saiki jadi ketua peminan Dracula Peminan Dracula Satu ya Kalau kita bicara kita jadi pengusaha itu Paling enak adalah kita raja dalam menentukan waktu kita Raja dalam menentukan waktu kita Waktu kerja kita ya kan Dia juga udah pernah bilang kok Aku belum pernah Nilai cabang gue yang sebelah Aku gak ngerti Orang-orangnya di dalam siapa aja Ha 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 Enak banget gitu loh Loh lagi Pak Heri Cabangnya Anissa 50 cabang suruh Indonesia Itu tadi belum sempat kita tanya Iya toh Kenapa Kenapa kok produk-produknya kok Sebenernya yang Yang mau mendorong Pak Heri Akhiri buka-buka bagai gitu Ada istri atau bapak sendiri Itu gabungan ya Kalau kita bicara Katanya loh Di samping Ada wanita yang jauh lebih hebat Ha 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 Kalau dari Pak Heri gimana? Kalau dari Pak Heri ya Gimana sih? Gimana sih? Ya di samping lelaki yang hebat ada wanita yang tangguh Atau di balela Tapi sukses adalah seberapa banyak kita lebih mempunyai sesuatu atau meningkat sesuatu dari sebelumnya Jadi banyak sebetulnya kita bicara sukses Sukses itu jawab kriteriannya, wah kalau saya sudah punya ini baru dikatakan sukses Mobil, mobil, rumah Mobil sukses, rumah itu sukses Enggak, kalau kita dari tahun ini katakanlah meningkat dari tahun sebelumnya Dalam aset, entah dalam kita bersikap, kita pribadi kita, kita sudah sukses gitu Sehingga saya tidak dikatakan sukses karena saya punya misalkan Saya juga, saya selalu tidak pernah katakanlah bicara menghitung aset ya Tapi saya paling senang adalah kadang-kadang Waktu sawalannya mesti kita kumpulkan semua pegawai sekitar ya Berapa ribu Pak sekarang Pak? Ya saya pula, saya pula kurang titik Punya seribu karyawan rasanya beda Senang itu Pak Heri itu senang Pak Heri itu senang Pak Heri itu senang Dari situlah kita akan merasa Wah saya punya tanggung jawab Yang lebih besar Punya manfaat dasyat Pak ya Tapi juga punya tanggung jawab tadi Bagaimana katakanlah Ya saya digantungilah ya Dari sekian banyak Menjadi jalan rezeki mereka Belum itu mungkin keluarganya Mungkin betul-betul yang kerjanya satu orang Ada juga kan ya Tempat saya itu kan berarti dia mendukui berapa Berapa katalah jiwa dan sebagainya Dan ada satu teman saya yang bagus sekali Dulu juga seorang pengusaha yang biasa Dia katakanlah pernah dikasih hutang saudaranya Karena tidak mampu Tapi cita-cita dia akhirnya jadi pengusaha sukses itu bagus sekali Cita-cita dia adalah Gimana ya saya bisa Yang tadinya saya diberi Akhirnya saya memberi Simpel banget Simpel banget Iya lah Dulu tangan di bawah sekarang tangan di atas Iya Dia merasa waktu itu pernah diberi jakan Sama saudaranya Iya 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 Dia akhirnya cita-cita Gimana ya saya memberi jakan Akhirnya dia sukses Nah kalau dari Pak Eri sendiri Gimana Pak Eri? Kayaknya udah pengusaha sukses Dan segala macam Ada nggak sih keinginan yang Masih belum nih Pak Dan kepengen Sebelum semuanya terlambat Pengen banget ada yang pengen dicapai Ada apa lagi Pak? Nggak nyapres tau Pak Wah Sensitif Terlajur jadi ketua RW Sudah diakan jadi ketua RW Berarti menduakan nanti ketua RW Kasian Pak RWnya nggak donor lagi sama Bakmi Bakmi Iya Pak Apa Pak ada yang pasti pengen Keinginan apa itu Pak? Ya keinginan saya Saya sudah bicara Saya mulai Mudah-mudahan Ya saya Nanti mengakhiri Apapun dengan Usul Khotibah Itu aja Amin Amin Cita-cita tertinggi Usia saya Waktu masih ngasar lah 5.9 itu ya ngasar ya Belum Pak 5.9 Ya Baradzan jam terlulu Itu normal loh Pak Kalau-kalau kita ngeliat Apa namanya Kehendak Allah Ada yang baru Sholat 2 jam wala esok Ya bablas ya Pak Tapi luar biasa lah Insya Allah Pak Eri Sudah memberikan pengabdian dasyat Pasti ya Hidup yang bermanfaat Dan ini Jadi saat ini saya memang Kalau sosial saya It's ok Jadi saya Sampai ketua PMI Saya juga Anggota Mas Lispali Alman UGM Kalau saya anggota Badan pengurus harian Pembina harian di UAD Jadi kayak Penasihat lah Di MBA UGM UAD Saya cedera aktif di Pembinaan wilayah Mamadiyah Sibuk sekali Juga dipercaya Lebih kita bicara Membumikan Konsepsi syariah Bagaimana Jangan sampai menjadi jargon Jargon aja Syariah Tapi bagaimana Syariah itu menjadi lebih Membumi Yang itu Harus kita Mampu Bicara bahwa Itu salah satu alternatif Konsepsi Katakanlah Transaksi ekonomi Jauh lebih Lebih Adil Lebih bisa Senang bareng Susah bareng Kalau gak syariah Rahurusan gue susah Sikap Tahu sendiri Banyak banget kegiatannya Dan semuanya itu Menjabat sebagai ketua Bayangin loh Saya masih heran Gimana bagi waktunya Kalau ada anak muda Yang sekarang masih Letoy Loyo Umur masih Aku tuh harus kuliah Aku tuh harus ini Aku tuh harus itu Please tinggerti anak aku Aku tuh kayak gini Aku tuh aduh gak sempet Cari duit sendiri Bagaimana nih Aku tuh gini loh Aduh gak sempet mas Pokoknya minta uang Bapak ibu aja deh Nanti esok Malu deh Gitu loh Lu siaran cuman 5 jam Ini gelu Manasih Ini anak muda sekarang Kayak gini Pak Harini Bagaian Luar biasa malam ini Ngobrol banyak Dengan beliau Kepala pelayan ini Kita harus seneng lah Menikmati hidup Oh iya Boleh dong Semua hal Pak Harry Bisa ngasih Sedikit statement Untuk terakhirlah Kata-kata penutup Ada buat kanca muda Yang sebagai Mau jadi pengusaha Dan pemimpin masa depan Atau udah jadi pengusaha Tapi masih ada di Oyang Aying Ada pengusaha sukses juga Yang dengerin kita Semuanya Statement terakhir Dari Pak Harry Apa aneh Di kobbis kali ini Jadilah dirimu sendiri Jadilah dirimu sendiri Iya Pesen saya Hei kamu lah muda Jadilah dirimu sendiri Oke kanca muda Jadilah diri kamu sendiri Jangan Berusaha menjadi Orang lain Karena dirimu punya potensi Luar biasa Yang mungkin masih terpendam Jadi diri kamu sendiri Berarti kamu jujur Kamu kayak gimana yaudah Tampilin aja gitu Pak Iya Kalau kita jadi diri sendiri Kita gak akan pakai topeng Kita gak akan pura-pura Kita selalu apa adanya Topeng ya Bu Kita selalu apa adanya Kita bicara tadi Jujur 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 Jadilah dirimu sendiri Orang saya gak jujur Karena ingin tidak jadi dirinya sendiri Pengen terlihat Wah Pengen lebih mahal Pengen lebih dari apa yang Seperti yang punya Dipunyai Dan sebagainya lah Jadi Be yourself lah Be yourself Itu kata-kata yang Luar biasa Be yourself man Jadilah dirimu sendiri Dan menjadi manusia yang hebat Luar biasa Kadang-kadang anak muda Sampai narkoba Itu pasti juga dia akan Merasa bahwa dirinya sendiri Gak pede Gak pede Bersembunyi di balik obat Di balik narkoba Percuma fitness Udah Terima kasih Luar biasa malam ini Dapat banyak ilmu Dan insya Allah Menjadi amal jariah beliau Banyak berbagi ilmu Buat ganja muda Yang belum donor darah Silahkan Besok segera Follow At Harry Underscore Zudianto Buat para orang tua Cari menantu Carilah yang pendonor Dijamin sehat Jamin sehat Yang mau donor Nanti ajakin Dhani sama Tio Apalagi Tio Tio belum pernah sumur hidup Didonor Jadi dia harus didonor darahnya Oke Jangan donor jerawatnya Kalau mau donor enak Di tempat Pak Harry digolo Ada satenya Kapan dan dimana Makanya donor dulu Bermanya Tanya Pak Harry Mention Pak Kapan ada itu satenya Nah Ada rambung-rambung Kita balik minggu depan Gajah muda Love is Takeded Love Jogja ini Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye Baru saja kamu dengerin Hobis Hongkobisnis Oke fine Thanks Bye